Polisi meringkus 8 tersangka pembuat keripik pisang berbalut narkoba serta narkoba cair di 4 lokasi berbeda. Dalam sebulan, para tersangka bisa memproduksi 30 kg keripik pisang dan happy water dengan omzet mencapai 5 miliar rupiah. Mereka diketahui menjual keripik pisang seharga 1,5 juta hingga 6 juta rupiah per bungkus. Barang bukti keripik pisang berbahan narkoba ini disita baris krim Polri dan polda daerah istimewa Yogyakarta dari 8 tersangka. Mereka ditangkap di rumah kontrakan di dusun Pelem Kidul, Kalurahan Batu Retno, KPNewon Bangun Tapan, Bantul, Kamis malam lalu. Selain 426 bungkus keripik berbahan narkoba, polisi juga menyita 2022 botol narkoba dalam bentuk cairan happy water berukuran 10 mm serta 10 kg bahan baku narkoba. Dalam rilis pada Jumat siang, Kepala Bares Krim Polri, Komjen Wahyu Widada menyebut selain dibantul, penangkapan tersangka juga dilakukan di Magelang, Foto Rono Bangun Tapan, serta Cimanggis Depok, Jawa Barat. Para tersangka diduga bekerja sebagai tenaga admin media sosial, kurir, hingga produksi dan pengiriman. Dalam satu bulan, para tersangka bisa memproduksi 30 kg keripik pisang dan happy water dengan omset mencapai 5 miliar rupiah. Mereka diketahui menjual keripik pisang seharga 1,5 juta hingga 6 juta rupiah perbungkus. Ada penjualan narkoba dalam bentuk happy water dan juga dalam bentuk keripik pisang. Di situ juga dicantumkan harganya, harganya juga cukup tinggi. Keripik pisang kalau harga segitu sebenarnya juga tidak masuk akal. Tapi dengan itu kita bisa memberikan kecurigaan ini ada apa. Sementara pemilik rumah kontrakan yang disewa tersangka di desa Bumi Rejo, Kaliangkrik Kabupaten Magelang, mengaku tidak menyangka. Rumahnya dijadikan tempat produksi keripik pisang berbalut narkoba. Awalnya para tersangka berdalih, mereka mengontrak rumah untuk dijadikan konter ponsel. Sebelum dibekuk, para tersangka baru mengontrak rumah selama 5 hari. Mereka membayar biaya sewa 2,5 juta rupiah per tahun. Pemilik pun mengaku ia dan keluarganya sempat mencicipi keripik pisang pemberian tersangka. Usai memakan keripik, anak pemilik kontrakan langsung merasa pusing. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau penjara sumur hidup atau pidana mati. Polisi masih memburu 4 tersangka lain. Tim Liputan CNN Indonesia